Kitab Masmur, Pasal 35 Nyanyian Daud Ya Tuhan, lawanlah yang melawan aku, perangilah yang memerangiku. Ambillah perisaimu, perisai besar dan kecil. Bangkitlah dan tolonglah aku. Gunakanlah tombak dan lembing dan lawanlah mereka yang mengejar aku. Katakan kepadaku, aku akan menyelamatkanmu. Beberapa orang berusaha membunuhku. Buatlah mereka kecewa dan malu. Buatlah mereka berbalik dan melarikan diri. Mereka berencana untuk menyakitiku. Kalahkan dan permalukanlah mereka. Buatlah mereka seperti sekam yang diterbangkan angin. Biarlah mereka dikejar oleh malaikat Tuhan. Buatlah jalan mereka gelap dan licin. Biarkan malaikat Tuhan mengejarnya. Aku tidak melakukan yang salah. Tetapi mereka memasang jerat terhadap aku. Sebenarnya, mereka berusaha menjeratku dengan tidak ada alasan. Jadi, biarlah mereka jatuh ke dalam perangkapnya sendiri. Biarlah mereka tersandung ke dalam jaringnya sendiri. Biarlah bahaya yang tidak diketahuinya menangkapnya. Kemudian, aku bersuka cita dalam Tuhan. Aku akan berbahagia bila aku diselamatkannya. Dengan seluruh keberadaanku, aku akan mengatakan, Tuhan, tidak ada seperti engkau. Engkau melindungi orang miskin dari orang yang lebih kuat. Engkau menyelamatkan orang miskin dan yang lemah dari yang berusaha merampas mereka. Ada saksi-saksi yang berencana menyakitiku. Mereka bertanya kepadaku tentang yang tidak ku ketahui. Aku hanya melakukan yang baik. Tetapi mereka melakukan yang jahat kepadaku. Mereka membuat aku sangat sedih. Ketika mereka sakit, aku sedih dan memakai kain kabung. Aku menunjukkan kesedihanku dengan berpuasa. Inikah yang ku terima sebagai balasan mendoakannya? Aku berkabung bagi mereka selaku teman dan saudara. Aku tunduk dengan sedih. Menangis seperti aku kematian ibuku. Tetapi ketika aku mempunyai kesulitan, mereka menertawai aku. Orang itu sebenarnya bukan teman. Mereka mengepungku dan menyerang aku. Bahkan aku tidak tahu. Mereka memakai kata-kata yang tidak baik dan mengolok-olokkan aku. Mereka menunjukkan kemarahannya terhadap aku. Dengan menggertakkan giginya. Tuhanku, berapa lama engkau memandang peristiwa itu. Selamatkanlah hidupku dari orang-orang yang menyerang aku. Seperti singa mencoba membinasakan aku. Aku dapat memujimu di jemaat yang besar. Aku akan memujimu di antara orang banyak. Jangan biarkan musuhku menipu mengolok-olokkan aku. Mereka membenci aku tanpa alasan. Pasti mereka akan binasa karena rencananya yang tersembunyi. Mereka tidak mengucapkan kata-kata yang ramah terhadap orang lain. Tetapi berencana menyeksa orang yang ingin hidup dalam damai sejahtera. Mereka berbohong tentang aku dan berkata, Ya, kami tahu apa yang kau lakukan. Ya Tuhan, pasti engkau melihat apa yang terjadi. Jadi, janganlah berdiam diri. Ya Tuhan, janganlah tinggalkan aku. Bangun, bangkitlah. Ya Allahku dan Tuhanku, perjuangkanlah aku. Bilalah perkaraku. Ya Tuhan Allahku, hakimilah aku dengan keadilanmu. Janganlah biarkan mereka menertawai aku. Janganlah biarkan mereka menganggap, Ya, kami telah mendapat yang kami kehendaki. Janganlah biarkan mereka mengatakan, Kami telah membinasakannya. Biarlah semua musuhku akan malu dan hina. Semua mereka yang berbahagia karena kesusahanku. Mereka bangga atas dirinya sendiri. Mereka memperlakukan aku seperti orang yang tidak berharga. Jadi, biarlah orang itu malu dan merasa dihina. Bagi orang yang menginginkan hal-hal yang baik terjadi padaku, Aku berharap mereka akan bergembira dan berbahagia. Semoga mereka selalu mengatakan, Pujilah Tuhan yang menghendaki yang terbaik bagi hambanya. Jadi, ya Tuhan, Aku akan memberitakan kepada orang betapa baiknya Engkau. Aku akan memuji Engkau sepanjang hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.